Halo semua, kembali lagi di VlogKlina, kali ini kita akan bahas kelemahan orang-orang cerdas. Orang yang cerdas cenderung dianggap sebagai manusia super yang selalu dipenuhi oleh ide dan kreativitas. Mereka sering dinilai sebagai sosok yang tangguh tanpa kelemahan. Image ini sangat melekat dalam diri orang cerdas, sehingga sulit baginya untuk menunjukkan sisi lemahnya. Tetapi, tahukah kamu bahwa orang yang cerdas selalu berjuang dan bergumul dalam menghadapi berbagai hal dalam hidupnya? Berikut beberapa kesulitan yang sering dialami oleh orang cerdas. Yang pertama, obrolan ringan terasa melelahkan. Bagi orang cerdas, obrolan ringan yang tidak mengandung topik yang bermakna adalah aktivitas yang melelahkan. Karena otaknya dipenuhi dengan ide-ide yang hebat, ia sulit untuk terhubung dengan orang lain ketika berbicara sebuah topik. Yang kedua, lebih banyak berpikir ketimbang berbicara. Karena otaknya selalu bekerja untuk mencari ide, solusi, dan jawaban untuk berbagai masalah, orang cerdas cenderung menghabiskan waktu untuk berpikir. Mereka akan berbicara seperlunya ketika ia sudah benar-benar yakin terhadap apa yang perlu dikatakannya. Yang ketiga, mudah bosan terhadap pekerjaannya sendiri. Walau si cerdas cenderung mudah dalam mengerjakan pekerjaannya, dia cenderung pembosan. Dia selalu merasa tertantang untuk melakukan hal-hal baru daripada mengerjakan satu pekerjaan yang itu-itu aja. Kebosanan ini seringkali membuatnya tidak produktif. Yang keempat, lambat bertindak. Orang yang dipenuhi dengan ide dan pemikiran yang hebat mengalami kesulitan untuk sejalan dengan orang yang lebih suka bertindak daripada berpikir. Sayangnya, banyak orang yang menganggap sikapnya sebagai bentuk kemalasan. Yang kelima, canggung. Karena sering tidak nyaman dengan obrolan yang dianggapnya tidak bermutu, orang yang cerdas sulit bergaul dengan orang lain. Mereka juga tidak terbiasa untuk banyak bicara. Inilah yang membuat orang cerdas sering dianggap canggung dan sombong. Yang keenam, sulit jatuh cinta. Orang cerdas sulit jatuh cinta karena dia tidak menuntut cinta, kasih sayang, dan perhatian orang lain. Sikap berhati-hati, analitis, dan mandiri membuatnya merasa tidak berminat terhadap cinta. Demikian 6 kelemahan orang-orang cerdas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye and take care. Terima kasih telah menonton!